assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ini videonya diawali dengan aku review tanaman-tanaman aku lagi nih udah mulai ada yang berbuah ya tomat sama cabai rawitnya sebelum lanjut ke videonya mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video komen dan subscribe jangan lupa juga share dong ke tab komunitas atau ke media sosial teman-teman ya agar channel YouTube ku makin berkembang terima kasih sebelumnya dan untuk teman-teman yang udah mensubscribe channel YouTube aku yang suka komen aku ucapkan terima kasih banyak tanpa dukungan temen-temen aku bukan apa-apa ya terima kasih banyak dan ceritanya ini tuh aku mau nyuci dua selimut gitu ya udah satu bulan nih enggak aku cuci gitu ini terlihat sangat kotor gitu ya temen-temen ini udah aku sikat-sikat ya tadi cuma pas nyikat-nyikatnya tuh enggak aku rekod gitu karena takut terlalu panjang gitu ya ya durasinya tadinya sih aku tuh mager ya mau bikin video atau enggak tapi aku tuh nggak ada stop video gitu buat besok jadi aku bikin aja deh videonya gitu cuma ya videonya seperti ini aja ya temen-temen enggak semua full beberes atau yang lainnya masak gitu jadi video kali ini aku nyuci selimut eh unboxing paket dan bikin es campur gitu ya temen-temen dan ini lanjut aku mau ngebilas nih temen-temen aku bilas sampai bersih sampai airnya jernih gitu ya karena ini sangat kotor banget nih temen-temen pas sebulan kemarin aku sakit gitu aku hanya nyuci yang selimut yang hijau itu ya yang hijau sama yang merah yang kecil dan yang dua ini aku belum sempat nyuci gitu gimana nih temen-temen udah pada nyuci nyuci atau belum nyuci selimutnya kalau temen-temen yang punya mesin cuci enak ya kalau nyuci selimut pasti nggak memerlukan dengan tenaga yang ekstra gitu kalau aku masih manual ya temen-temen tadi juga aku injek-injek gitu biar keluar ya si kotorannya tapi alhamdulillah ya udah bersih nih temen-temen lagi tinggal aku kasih kewangi itu oh ya temen-temen ini cuacanya tuh mendung ya tapi aku udah terlanjur ngerendam ya pas pagi-pagi jadi ya gak apa-apa deh mungkin besok keringnya aku jemur di atas rumah aku nih biar cepet kering gitu kalau di depan rumah enggak terlalu panas gitu ya temen-temen kalau disini eh ada anginnya besar banget dan lumayan panas banget gitu tapi ini tuh nggak kering gitu ya temen-temen jadi aku keringinnya besoknya lagi tinggal sedikit gitu ya keringnya jadi aku segitigain gini ya temen-temen ini cara aku jemur selimut biar eh kalau kata orang Sunda manyu rucut ya si airnya ke bawah ke ujungnya gitu jadi proses eh pengeringannya tuh cepet gitu dan ini Alhamdulillah udah selesai ya anginnya juga cukup besar nih kalau di atas ini cuacanya mendung gitu ya temen-temen mendung tapi panas kok temen-temen ngeheab ya kalau orang Sunda man katanya ngeheab gitu ngelekem oke dan ini udah selesai aku mau siram nih sisa airnya ke tanaman bunga kertas aku ya aku kira udah ya ada ya tapi Alhamdulillah nih tumbuh lagi subur lagi waktu itu sempet nggak ada daunnya gitu gugur gitu dan untuk bunga gelombang cinta itu subur banget ya nggak pernah layu-layu si tanaman itu kuat banget gitu dan ini lanjut aku mau persiapan bikin is campur nih ini ada bahannya ada agar-agar ada buah mangga semangka sama alpukat dan ini ada air gula dan ada minuman jasjus dan ada susu krisian teg gitu ya temen-temen ini aku kocok-kocok dulu ya si gula putihnya gula pasir pakai air hangat gitu dan ini aku mulai iket eh iket-iket aku potong-potong si semangka dulu ya yang lainnya udah aku potongin agar dan mangganya walaupun cuacanya mendung tapi tetep aja ya pengen banget minum-minuman yang seger gitu pakai air biasa gitu nanti aku mau simpen dulu di kulkas biar dingin gitu dan ini masih motong-motongin sih semangkanya ya temen-temen dilanjut aku mau masukin dulu sih agar-agar dan mangga lanjut aku mau kupasin si alpukatnya tuh ini udah beberapa hari aku simpan gitu di suhu ruang jadi seperti ini ya agak kecoklatan enggak hijau gitu ya temen-temen tapi ini enak kok temen-temen ya walaupun nanti si es campurnya tuh agak coklat gitu dan ini lanjut aku krokin ya si alpukatnya oh iya temen-temen siapa yang suka sama es campur seperti ini itu es campur atau sop buah sih temen-temen aku kayaknya salah ngomong gitu ya ini sop buah sop buah ala-ala aku ya hanya ala padarnya yang ada di rumah gitu dari pada kegak kemakan gitu ya sisa-sisa buah mangga dan agar-agar yang aku bikin gitu pas kemarinnya aku bikin agar-agar dan masih ada sisa gitu dan ini selanjutnya aku masukin si jasjus sama kental manis dan gula pasir yang udah dihalusin ya temen-temen dan aku aduk-aduk gitu ya walaupun warnanya coklat ya kayaknya kurang gitu ya susunya atau apa gitu ini manis banget loh temen-temen jadi aku pakai gula pasirnya tuh dua centong gitu ya temen-temen mungkin lebih ya temen-temen dua centong lebih yang ungu ini jadi rasanya manis banget oke temen-temen dan ini aku tuh mau mencobanya dulu ya sebagian walau nggak dingin tapi aku pengen nyobain gitu dan video selanjutnya aku mau buka paket punya anak aku nih jaket miksu gitu ya harganya empat delapan ribu sih ini mahal atau murah sih temen-temen aku gak tau ya buka paket anak amat puluh ribu gitu ya cuma ini kecil ya untuk anakku harganya empat delapan ribu anakku suka banget nih temen-temen baru pertama sih beli jaket belum pernah beli gitu ya semenjak beli dia lahir gitu jadi suka pakai jaket bekas kakaknya gitu dan anakku suka banget oke temen-temen sampai disini dulu untuk video recehnya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum